Pagelaran MTK tingkat Provinsi Jambi ke-52 tahun 2023 ini resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Jambi Haji Abdul Hassani dengan dipenuhi ribuan masyarakat dari 11 kebupaten yang ada di Provinsi Jambi. Penutupan MTK ini berlangsung meriah dan sukses. Antusias ribuan masyarakat menghadiri acara penutupan MTK ke-52 tingkat Provinsi Jambi ini. Suksesnya acara penutupan MTK ini tidak terlepas dari sumbangsi jajaran panitia pelaksana, baik dari pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah kebupaten, serta seluruh stakeholder terkait. Atas kontribusi dalam mensukseskan MTK Provinsi Jambi dan jajaran Forkopimda kebupaten Sarolangun. Penjabat Bupati Bahril Bakri dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan MTK ini dapat meningkatkan ukuah Islamia dan melahirkan kori-kori ah yang berprestasi di Provinsi Jambi. Dan harus disadari bahwa pelaksanaan kegiatan MTK ini banyak tantangan, namun dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai Qurani, tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik. Sebagai tuan rumah, Pemkap Sarolangun sudah semaksimal mungkin dalam mensukseskan MTK Provinsi Jambi ini. Baharil Bakri juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat dan seluruh jajaran yang mengikuti kegiatan tersebut, apabila selama pelaksanaan MTK ini masih banyak kekurangan. Pelaksanaan MTK kali ini bukan saja untuk menyiarkan agama, menjalin ukuah Islamia, tetapi juga meningkatkan UMKM di Sarolangun. Yang diperkirakan perputaran ekonomi selama MTK ini berlangsung mencapai kurang lebih 3 miliar rupiah. Ini menjadi wahana untuk meningkatkan siar agama dan memperkuat kekuah Islamia serta perwujudan nilai-nilai Qurani bagi para generasi muda yang berupaya semaksimal mungkin untuk mensukseskan dan menyemarakan MTK ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 ini. Segala upaya terbaik telah kami lakukan, namun kami menyadari dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh kapilat dan masyarakat apabila terdapat kekurangan, ketilapan, dan kesalahan dalam penyelenggaran MTK ke-52 tingkat Provinsi Jambi ini. S.K.P.D. masing-masing kadu-kadu kata-kata yang berkunjung dan tinggal di Sarolangun, maka kami perkirakan ada perputaran uang yang mencapai lebih kurang 3 miliar selama pelaksanaan MTK ke-52. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama jajaran menyerahkan piala dan piagam penghargaan kepada seluruh kori-kori A yang meraih juara, serta memberikan piala juara umum MTK ke-52 tingkat Provinsi Jambi ini. Dalam kesempatan itu juga, Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bagri menerima piala dan penghargaan juara mobil hias pawai ta'aruf MTK ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 dari Wakil Gubernur Jambi Haji Abdullah Sani.